Intro Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur datangi posko penanganan banjir pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyerahkan secara simbolis bantuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berupa paket sumbako yang diterima Bupati Banjar Haji Holilurahman Pada kesempatan tersebut Bupati Banjar Haji Holilurahman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur yang telah berinisiatif memberikan bantuan kepada Kabupaten Banjar yakni berupa seribu paket sumbako dan sejumlah uang Adanya bantuan dari provinsi ini, ini turut meringankan beban dari pemerintah Kabupaten Banjar yang lama ini terdampak luar biasa karena Kabupaten Banjar ini sejak awal air sampai akhir lain karena Kabupaten Banjar ini tumpukan air dari pengarun, dari yang kanan, yang kiri semuanya numpuk ke sini karena itu, kongsi masih banyak tapi hari ini sudah mulai pulang panah air sudah mulai suruh kurang lebih 30 senggit menurunnya jadi ada di bagian rumahnya ada yang kering cuman jalan-jalan masih masih sulit kemudian ini semua meringankan kita semua masih pada pemandirin terutama telah menjadi inisiatif untuk membantu Bapak Banjar dan juga dari Bapak Presiden yang kemarin datang membantu kita dan dari provinsi ada berupa dari kemarin ada 500 juta ya dari 500 Pak Menbiri nambah 1 miliar buat kita wah ini ini menyiapkan sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur menanggapi masa tanggap darurat banjir di Kalimantan Selatan Sabirin mengatakan dirinya masih melihat di lapangan bahwa banjir masih merendam rumah-rumah warga pihaknya pun fokus pada titik terdampak dan titik-titik rawan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir kita segera melaksanakan tapi ini masih ada banjirnya masih ada ya saya tahu di lapangan bahwa kita segera kefokus ke daerah-daerah titik yang masih rawan membantu masyarakat kita yang terdampak banjir kemudian setelah itu pasti ada akan pasca banjir dan kita menyiapkan supaya terorganisasi dengan baik segala bantuan segala apa yang harus kita lakukan termasuk infrastruktur didata dengan benar dan kita upayakan terus untuk segera kita pulihkan termasuk kemulian kepada masyarakat sendiri secara psikologis yang hari ini juga terdampak bagaimana kita membangun psikologis masyarakat kita supaya dalam suasana yang lebih bagus lagi lah daripada awal terdampak Ramon Birin ada imbawan bagi warga yang kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih? itu mudah-mudahan kalau mereka selainnya rumahnya sudah bisa ditempati kembali tapi juga harus dilihat kondisinya kalau mereka masih apa istilahnya anggung mendingan di pengusian karena di pengusian kita jamin semua insolah makanan dan sebagainya yang bisa kita di-probek dari Pemprov maupun dari Kabupaten Bapak Bupati Paris Rizal Kominfo Banjar melaporkan Kominfo Banjar Kominfo Ban Bapak Bapak Bapak